Di video kali ini, gue akan mencoba mengetik hal-hal aneh yang ada di pencarian Google, guys. Pasti selama ini kalian nggak tahu, ternyata di Google itu ada kata-kata rahasia yang kalau kita masukin di pencarian Google, bakal terjadi sesuatu yang bikin kita kaget, guys. Terus, kata-kata apa aja, Bang? Emang kalau misalnya kita masukin kata itu di Google, bakal terjadi sesuatu kayak apa? Kalian penasaran? Tonton videonya sampai habis. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, gue pengen nanya dulu sama kalian. Hal apa yang paling sering kalian cari di Google? Gue coba tebak ya, pasti nggak bakal jauh dari informasi, cewek TikTok, hiburan, ataupun apa yang lagi viral. Bener nggak? Kalau misalnya bener, artinya gue bisa menebak pikiran kalian. Padahal cuma ngasal sih. Nah, tapi di Google ini seperti yang kalian tahu, Google adalah mesin mencari. Artinya, informasi apapun yang pengen lo cari, Google bakal ngasih tahu informasi itu. Contoh, lo mau nyari informasi tentang game, Google bakal ngasih tahu. Lo mau nyari informasi tentang hiburan, Google bakal ngasih tahu. Kecuali, lo mau nyari pacar di Google. Google agak bingung tuh. Tapi tenang aja, buat kalian yang jomblo, jangan berkecil hati. Karena di sini ada sunar top clip yang bakal menghibur kalian. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung aja masuk ke videonya dan kita mengetik hal-hal aneh yang ada di pencarian Google. Tapi sebelum itu, guys, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel sunar top clip. Karena setiap minggu, sunar top clip bakal menghibur kalian dengan konten-konten yang seru dan pasti bikin kalian tertawa dan fun, guys. Jadi, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, guys, di channel gue. Gue hitung dari 3 sampai 1. 3, 2, 1. Kita langsung aja masuk ke videonya. Yang pertama, ada do a barrel roll. Ketika kalian mengetik do a barrel roll di pencarian Google, lihat apa yang bakal terjadi, guys. Coba kita ketik do a barrel roll. Kita enter. Wow, amazing, amazing, guys. Tampilan Google kalian bisa berubah dan berputar selama 180 derajat, guys. Gila, ini keren banget. Pasti kalian gak nyangka kan ngeliat tampilan Google kalian bisa berputar selama 180 derajat, guys. Wow, gila, keren banget. Coba kalau kita masukin do a barrel roll selama 10 kali. Lihat apa yang bakal terjadi, guys. Kita ketik do a barrel roll selama 10 kali. Wow, amazing, amazing, guys. Amazing sekali. Aku pusing sekali, guys, ngeliatnya. Tampilan Googlenya bisa berputar sampai 10 kali. Pasti kalian yang ngeliat video ini pusing sekali, guys, matanya. Pasti gue yakin. Buat kalian yang baru pertama kali tahu tentang ini, kalian wajib coba di rumah, guys. Ketik do a barrel roll di Google. Dan lihat apa yang bakal terjadi, guys. Oke, kita langsung aja ketik ke pencarian kedua. Yang kedua itu coba kalian ketik Google Tunnel Snap. Sumpah, sebelum gue enter, gue pengen ngasih tahu dulu sama kalian. Kalau yang ini tuh bener-bener epic banget, guys. Bener-bener keren banget. Bener-bener amazing, gitu, guys. Kalian wajib coba di rumah. Terutama buat kalian yang suka sama film-film kayak Marvel, gitu, guys. Kayak Spiderman, Superman, Avengers, gitu, guys. Pokoknya yang suka sama film Marvel, kalian wajib coba ketik pencarian ini di Google kalian, guys. Oke, coba kita ketik Google Tunnel Snap. Kita enter. Dan pilih yang ini, guys. Lihat apa yang bakal terjadi. Gak terjadi apa-apa, guys. Tapi tenang dulu. Kalian jangan marah-marah dulu, guys. Soalnya yang harus kita klik ternyata yang ini, guys. Oke, coba kita klik dan lihat apa yang bakal terjadi, guys. Kita hitung dari 3 sampai 1. 3, 2, 1. Oh, amazing, amazing, amazing. Semua tulisan yang ada di pencarian Google bisa ngilang gara-gara jentikan jari Thanos, guys. Oh, amazing, gila. Keren banget. Kalian bisa lihat, kalian bisa lihat, guys. Semua artikel-artikel yang ada di pencarian Google bisa hilang sama jari-jari Thanos, guys. Sumpah ini keren banget. Ini cool banget. Ini epic banget, guys. Kalian wajib coba di rumah. Dan kalian ketik Google Tunnel Snap di rumah kalian, guys. Oke, coba kita ulang lagi, ya. Soalnya ini epic banget. Gue pengen ngeliat lagi sekali lagi, guys. Kalian ketik Google Tunnel Snap, terus kalian enter. Dan pilih yang ini, guys. Dan klik gambar tangan Thanos. Dan lihat apa yang bakal terjadi, guys. Wow, keren banget. Gila ini epic banget. Keren banget, sumpah. Artikel-artikelnya menghilang, guys. Bener, ini keren banget. Kalian wajib coba di rumah, guys. Di laptop ataupun di HP kalian sekarang juga, guys. Oke, kita langsung masuk ke pencarian ketiga, guys. Coba kalian ketik Animal Sound. Animal Sound. Oke, kita enter, guys. Oke, di sini terlihat ada beberapa hewan yang kalian bisa lihat di gambar ini, guys. Di sini ada Robin, Hippopotamu, Bivalo, Falcon. Semua hewan yang ada di sini itu banyak banget, guys. Oke, pasti kalian bingung kenapa gue ngetik Animal Sound. Dan fungsinya dan fitur anehnya itu kayak gimana, guys. Nah, ternyata di sini itu kita bisa menyetel suara hewan tersebut, guys. Coba kita klik Robin. Oh, keren. Ada suara burungnya, guys. Ada suara burungnya yang bisa kita dengerin secara langsung. Yang kedua, kita dengerin hewan Hippopotamu. Wow, kayak babi, guys. Kayak babi. Keren banget suaranya, sumpah. Kayak babi. Ini keren banget, guys. Coba yang ketiga, kita klik suara Buffalo atau Kerbau, guys. Oke, coba kita klik suaranya kayak gimana sih kalau Kerbau gitu, kan. Oh, keren banget. Gue baru pertama kali secara langsung mendengar suara Kerbau, guys. Oke, di sini ada hewan dinosaurus, guys. Pasti kalian nggak tahu kan suara hewan dinosaurus itu seperti apa. Oke, di sini ternyata ada, guys. Coba kita klik suara hewan dinosaurus itu seperti apa, guys. Oke, coba kita klik. Oh, keren, keren, keren. Ini seperti yang ada di film-film dinosaurus, guys. Ini keren banget suaranya kayak dinosaurus. Tapi di sini yang belum pernah gue temuin itu suara semut, guys. Gue bingung ya, suara semut kayak gimana ya. Gue juga nggak tahu suara semut itu kayak gimana. Buat kalian yang tahu suara semut itu kayak gimana. Kalian boleh komen di bawah, guys. Oke, yang keempat, kalian bisa ketik play breakout on Google, guys. Kalian enter dan lihat apa yang bakal terjadi, guys. Oh, di sini seperti terlihat ada game seperti puzzle, guys. Buat kalian yang dulunya pernah main game puzzle di game bot, pasti kalian nggak asing sama game ini, guys. Jadi, ternyata di Google itu bukan cuma ada YouTube, artikel, Facebook, Instagram, TikTok. Bukan cuma itu, guys. Ternyata ada game-game seru yang bisa kalian mainin di rumah kalian sendiri, guys. Oke, kita langsung aja masuk ke pencarian kelima. Di pencarian kelima ini, kita bisa mengetik Google sepere, guys. Apa yang bakal terjadi, guys? Kita lihat di sini, kita enter. Wow, gila. Keren banget. Tampilan Googlenya, guys. Bisa seperti bumi, guys. Seperti bumi yang berputar. Kalau kita gerakan kursor kita ke kanan, dia berputar ke sebelah kiri. Kalau kita arahkan kursor kita sebelah kiri, dia akan ke sebelah kanan, guys. Gila, ini keren banget. Googlenya keren banget, guys. Kalian baru pertama kali ngeliat, kan? Sumpah, gue juga baru pertama kali ngeliat dan ini keren banget, guys. Kalian wajib coba di rumah dan kalian ketik Google sepere di HP kalian ataupun di laptop kalian sekarang juga, guys. Oke, kita langsung aja masuk ke pencarian ke-6. Oke, guys. Di pencarian ke-6 ini, kita bisa mengetik Google Graffiti, guys. Kita bisa mengetik Google Graffiti. Kita tinggal enter dan lihat apa yang bakal terjadi, guys. Lihat apa. Oh, gila. Oh, keren banget. Sumpah, keren banget, guys. Ini Googlenya bisa seperti graffiti yang turun dari atas sampai bawah, guys. Arahkan Google-Google-nya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ini bisa berputar, bisa melempar semua pencarian yang ada di Google, guys. Dan kalian bisa lihat Googlenya hancur, guys. Google-nya hancur. Kita bisa menghancurkan Google dengan mengetik Google Graffiti, guys. Dan kalau misalnya kalian pengen mencari sesuatu, kalian bisa ketik tuner to klip subscribe, ya. Dan ini tetap ada, guys. Ini tetap ada tulisannya dan ini keren banget. Sumpah, ini keren banget. Dan ini bisa kalian coba di rumah kalian, guys. Oke, guys. Di pencarian Google yang ke-7 ini, kalian bisa mengetik di pencariannya adalah Google Space. Dan kalian bisa enter dan kalian lihat apa yang bakal terjadi, guys. Oh, keren banget. Sumpah di sini, Googlenya bisa mengambang, guys. Dari yang tulisannya hitam di sini, guys. Kita bisa kebawahin. Kita bisa lempar ke sini. Kita bisa menghancurkan Google. Tapi di sini bedanya dari yang sebelumnya. Kalau Google Graffiti, itu dari atas ke bawah, guys. Karena adanya gravitasi. Kalau yang ini itu Google Space, artinya Google yang bisa mengambang kali, ya. Oke. Kita langsung aja masuk ke pencarian yang lebih keren lagi, guys. Kita bisa mengetik di sini. Google Beatbox. Oke. Di sini tuh kita bisa membuat beatbox dengan sendiri, guys. Dan suara di sini itu belum terdengar seperti beatbox, guys. K, P, V, P, V, Z, K, P, V, Z, K, K, T, Z, K. Gua mencari-mencari lagi apakah di 2021 ini ada yang bekerja di beatbox ini, guys. Dan ternyata gua menemukan salah satu lirik yang bisa kita pastikan di Google Translate. Dan isinya bisa mengeluarkan beatbox, guys. Nah, di sini kita bisa mencari bahasanya itu bahasa Bosnia. Kita bisa dengerin. Oh, keren banget, gila. Ini beatbox yang bisa kalian coba di rumah, guys. Yo, keren banget, guys. Ini keren banget. Coba kita klik lagi dan kita digedein volume-nya. Dan kita dengerin beatbox dari Google Translate, guys. Kita putar. Wow, keren banget, guys. Oke, guys. Mungkin itu aja video dari gua. Thanks banget yang udah ngeliat video gua sampe akhir. Dan buat kalian yang pengen liat video-video lucu atau video-video parodi, Kalian boleh mengklik bagian ini, guys. Kalian klik aja. Dan di situ banyak banget video-video parodi. Dan bisa kalian liat semuanya secara gratis, guys. Oke, thanks banget yang udah liat sampe akhir. See you next time. Dan see you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!